Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan ade di channel Mama Mimi di China. Hari ini aku mau update ke teman-teman hasil tempe buatan aku kemarin, tapi by the way ini bukan yang waktu aku bikin video ya teman-teman, bener banget kata teman-teman semua. Hasil tempe yang kemarin itu kurang bagus, tapi masih bisa kumanfaatkan, dan kemarin sudah aku goreng juga, aku masukin kulkas seperti itu ya teman-teman. Nah ini dia tempe yang kemarin kita buat, hari ini mau kita bikin beberapa menu dari tempe, dan nanti mau aku kirim untuk sahabat aku yang baru berapa bulan kemarin datang ke China juga ya teman-teman. Dan gak lupa nanti kita mau kasih cicip Papa Mimi, dan lihat gimana reaksinya. So ikutin videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. Terima kasih banyak. Nah teman-teman ini dia tempe yang kemarin aku buat ya. Nah jadi seperti ini, ada beberapa. By the way ini bukan yang waktu kemarin kita bikin ya teman-teman, ini udah aku ulangi lagi. Jadi tempe yang kemarin itu waktu fermentasinya, kelamaan jadi sangit teman-teman, jadi gak bisa, bisa dimakan, dan bisa dimakan tapi kurang bagus kalau untuk dikasih ke teman aku ya. Nah ini dia tempenya, dan kemarin ada tips dari teman-teman juga di kolom komentar. Terima kasih banyak semuanya yang kemarin komen tentang bungkusan tempenya teman-teman. Ini sudah aku turutin ya di tempe yang ini. Nah dan ini jadi teman-teman, ini kita isi tidak terlalu padat. Ternyata yang padat Alhamdulillah juga jadi teman-teman, jadi tergantung ke raginya juga. Nah ragi yang kemarin itu aku pakai 2 kilo dengan 3 sendok, ternyata itu kedelai yang aku pakai sebenarnya 2 kilo setengah teman-teman. Aku lupa lihat di kemasannya itu. Jadi ada lebihnya dari yang jual seperti itu teman-teman. Ini satu lagi ya, ini juga yang padat. Aku kasih lihat perbedaannya. yang padat dan yang biasa. Nah ini yang padat. Sementara yang tidak terlalu padat dia seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada perbedaannya tidak. Mungkin pas diiris agak beda ya karena yang ini di bagian sini dia jamur yang diatasnya itu tidak terlalu banyak. Sementara yang ini yang tipis dia bisa banyak jambur di luarnya sini ya teman-teman seperti itu ya. Nah sekarang kita langsung mau bikin aja sambal tempe sesuai request dari teman-teman. Terima kasih banyak juga kemarin ada teman-teman yang sitip di kolom komentar cara bikin tempe yang lain. Mungkin aku sudah lihat ya tapi dia mintanya tetap balado sama mendoan teman-teman. So langsung aja kita eksekusi ini kita langsung masak semua biar nanti tidak rusak di rumah seperti itu. Tempe itu ternyata wangi banget loh teman-teman pas masih baru. Nah ini dia. Ini juga bagus. Ini yang teman-teman kasih tipsnya ya. Tuh banyak sekali jamur di luarnya. Sementara yang aku gini dia jadi padet. Tapi tuh lihat. Kayak gini bedanya teman-teman. Bagian sininya kurang banyak raginya. Bukan ragi apa namanya? Kurang banyak jamurnya ya. Sekarang kita potong-potong dulu yuk. Kita bagi beberapa. Oh iya selain mendoan dan juga sambal ini tempenya juga mau aku bikin tempe goreng kunyit teman-teman itu enak banget. Jadi nanti kita bumbuin ya digoreng seperti itu. Ini yang untuk sambal aku potong kotak-kotak. Masih agak hangat ya. Seperti ini dalamnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terus kita keluarkan Stop pemiri Terus kita Sayaya Aku yakin Telah Dia tertawa Kita pakipi Setelah membuat melenguk ately kita untuk menghaji Setelah membuat melenguk Saya akan membuat melenguk kita akan membuat melenguk Terima kasih telah menonton! 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 sebenarnya sudah belumnya itu kita kira-kira saja temen-temen Oh sudah halus ya lihat temen-temen di dalam ini seperti ini sudah halus kita keluarkan dulu pisaunya karena pisaunya ini tajam sekali jadi ini harus kita cuci yang pertama kali nah sekarang sebelum menggoreng kan kita siapkan dulu di sini tempe sini adonan kemudian minyak nyeknya panas terus aku kecilkan jadi panas terus kita kecilkan seperti itu ini kayaknya cukup banget ya ngapain enak enak ini nanti aku habis masak langsung pasti aku kirim fotonya sama sahabat aku teman-teman biar dia makin terpengen ini cukup enggak terlalu garing tapi enggak terlalu basah juga ntar enggak nih kemarin yang komen dulu pernah tapi ini resepnya tadi aku dapat dari kakak di aplikasi sebelah di platform sebelah nanti aku ini ya tulis linknya ke channel dia di kolom deskripsi teman-teman kalau mau lihat aslinya resepnya itu dari dia seperti apa tinggal klik aja nanti ini enggak bagus ternyata kita diamin kayak gini dia malah rusak kanun jadi memang harus diambil satu di ini ya digoreng pertama kali bikin mendoan yang benar-benar mendoan jadi dulu itu katanya bukan mendoan yang ada bikin goreng teman-teman terlalu seperti ini now Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati